assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat dengan senepar nyesot yang lagi baper syukur alhamdulillah sahabat semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan rezeki yang melimpah dan juga halang agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik salam sobat ngarit nusantara baik bos baik bos semuanya bos ya kita menunggu 10.10 dengan berdebar-debar apa yang akan terjadi karena 10.10 sesuai dengan live tiktok bunda dan mas yun per awal-awal yang mana mereka menginginkan kalau mbak-amanya penontonnya tembus 10k per 10k mereka akan bertemu tapi kemudian ada beberapa kendaraan dan sekarang ternyata ada sebuah momen apakah ini cucuk logi atau gimana saya nggak tahu ya cucuk logi atau gimana yaitu bunda hesti itu ingin mendatangkan bunda fawzana itu ke delio fastur dalam agenda 10.10 jadi agenda itu diharapkan mas yun juga bisa ketemu dengan bunda 10.10 ini sesuai dengan ucapan mes yun 10.10 mereka akan bertemu kemudian ini sekarang adalah kaitannya dengan tanggal 10.10 cucuk logi atau gimana ini nah sekarang ini mungkin dipostin di tanggal 9 oke tapi apapun keputusan mereka mereka akan bertemu mereka akan bagaimanapun bahkan yang membuat saya khawatir sahabat ya bukan mereka bertemu atau gagal bertemu atau gagal berjodoh atau gimana yang saya gusarkan sekarang adalah sobat ngarit sobat ngarit kenapa karena bos ya kita ketahui sobat ngarit ini sekarang mulai berkembang sangat besar kekuatannya di awal-awal saya sudah pernah membahas ya tentang sobat ngarit itu siapa ternyata di awal-awal mungkin saya ulang lagi ya bahwa sobat ngarit itu yang pertama mungkin adalah fan mes yun yang pertama yang berdua adalah persatuan persatuan yang tidak dibatasi oleh status sosial oleh gender dan sebagainya jadi semuanya plok ngumpul jadi satu mau tukang ngarit mau supir mau tukang bedil mau saudagar mau bos-bos besar ngumpul jadi satu jadi satu persatuan persahabatan yang disebut dengan sobat ngarit itu yang nomor 2 yang nomor 3 adalah kemudian ada teman yang mengatakan bahwa sobat ngarit itu kepanjangan dari sholat, taubat, ngaji, dan mirip ya dan saya rasakan bos ya di ranah apa ya spiritual memang besar sobat ngarit ini di ranah spiritual di laman-laman komentar saya itu banyak bermunculan doa-doa semoga 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 Tuhan semogaan semoga-semoga jadi sobat ngarit ini bukan hanya sebagai kumpulan sosial tapi juga penuh dengan nilai spiritual di dalamnya jadi kekuatannya luar biasa kekuatan sosialnya luar biasa kekuatan spiritualnya luar biasa karena di dalamnya itu penuh dengan doa bos semoga-semoga saya lihat di komentarnya teman-teman itu semoga-semoga semoga semoga dan semoga jadi jangan sampai saya yang yang saya khawatir kaya jangan sampai ini persatuan ini sobat ngarit ini ditunggangi oleh kebijakan oleh kepentingan kepentingan orang tertentu ataupun disulut emosi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan perpecahan diantara kita karena banyak di laman-laman komentar kalau mas Yun tidak berjodoh maka kita harus baikot ini kita harus gini gitu hati-hati bos hati-hati kita akan dipecah oleh ya mungkin provokasi provokator-provokator yang menyelamakan dirinya adalah sobat ngarit karena sekarang bos dengan melihat fenomena Yunfa sekarang ya saya mengambil salah satu ujaran dari salah satu ujaran dari salah satu apa namanya ya komentar komentar teman-teman yaitu bahwa bahkan dengan fenomena yang sekarang sengkuni saja bingung untuk mengementari di sudut yang mana sehingga caranya gimana sengkuni-sengkuni itu sengkuni harus menyamar jadi sobat ngarit dan merorong kita dari dalam itu yang kita khawatirkan kalau kejadian di 10.10 ini kemudian membuat salah satu pihak kejewa hati-hati takut ada provokator-provokator tertentu yang menyulut persatuan kita yang menyulut persatuan kita kenapa? karena kekuatan sobat ngarit sangat kuat bos di ranah sosialnya dari yang ranah terendah sampai ranah tertinggi dari samping sampai kanan sosial di ranah spiritual tinggi juga bos doanya bukan cuma doa mas yun ataupun doa bunda tapi doa doa para sobat sobat ngarit yang lain yang bermunculan semoga 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 itu bukan doa bos itu doa bos dan doa yang kita panjatkan itu memang bisa tidak berbentuk apa yang kita minta tapi tentu saja Tuhan akan memenuhi permintaan itu tapi sesuai dengan kebutuhan kita bukan sesuai dengan apa kita minta kan Tuhan yang tahu terhadap kebutuhan kita jadi semoga mas yun dan bunda fawzana berjodoh kelembabannya Tuhan kan yang tahu bahwa yang terbaik untuk mereka kemudian Tuhan dengan doa yang kita panjatkan itu bisa saja bukan tidak diterima diterima oleh Tuhan tapi Tuhan memberikan keputusan yang lain yang lebih baik daripada doa kita kelembabannya memang tidak berjodoh jadi saya harap jangan sampai sobat ngarit ini dipecah belah oleh kepentingan kepentingan tertentu oleh oknum-oknum tertentu yang menyulut emosi teman-teman sekalian karena kekuatannya bos wah mengerikan bos sobat ngarit ini kekuatannya mengerikan bos mengerikan contohnya ya saat bunda loncing lagu dua kali trending siapa yang membuat trending sobat ngarit bos mas Yun ketika targetnya adalah 60 ribu kaos harus harus terjual kemudian tembus 60 ribu siapa sobat ngarit bos kekuatannya luar biasa sobat ngarit ini bos kekuatannya baik di ranah media sosial ataupun di ranah sosial secara langsung bos saya ingat itu cerita teman itu ya cerita teman itu dia ngarit di di samping ya di tegal lah ngarit ada orang lewat disapa bos sobat ngarit gak kenal gak apa disapa bos kekuatan di ranah sosial bos luar biasa sobat ngarit sehingga kemudian bos setiap konsernya bunda fawzana ketika menyebut sobat ngarit wah ketika kemudian airomek bos ataupun mas Yun tampil ditampilkan oleh bos airomek itu kan di suatu tempat mas Yun bos gak usah nyanyi bos gak usah nyanyi gak usah jingkrak jingkrak ataupun bergaya-gaya apa dia dengan karakter pribadinya yang polos hanya menyambut parafannya di bawah sobat ngarit bos di satu tempat saja bos di tempat yang lain besar sobat ngarit ini besar besar sobat ngaritnya jadi memang hati-hati kenapa kok saya bilang seperti ini karena sobat ngarit ini kan sampai detik ini strukturalnya kan gak ada siapa ketuanya walaupun kemudian banyak orang yang mengklaim ada mas Yun ketuanya tapi nyatanya mas Yun itu tak tak mau dianggap sebagai ketua kemudian ketika Pak RT dianggap sebagai tangan kanannya kemudian ketika Pak RT menyatakan hal-hal tertentu ternyata beberapa sobat ngarit yang lain gak welcome juga gitu gak kemudian berkiblai kepada Pak RT lalu siapa yang dijadikan sebagai tonggak utama dalam ya kumpulan sobat ngarit ini sehingga kemudian setiap wilayah kadang-kadang memiliki kebijakan-kebijakan tertentu tentang sobat ngarit ini karena ini adalah kumpulan yang secara organisasi yang memang tidak berbentuk organisasi jadi memang mudah disulut bos oleh kementingan kecuali kita sudah dewasa semua kita berfikir positif dan saya lihat bos ya para sobat ngarit sobat ngarit ini kebanyakan sudah orang yang dewasa saya harap memang pola berfikirnya adalah pola fikir yang membawa perasaan baper lah membawa perasaan jadi tidak mudah tersulut oleh provokasi-provokasi pihak tertentu yang akan memecah belah kita semua sobat ngarit ini kemudian bos karena saya penasaran kok sebegitu hebatnya sobat ngarit ini apa akhirnya saya coba cek di website ya tentang falsafah celurit kalau persahabatan sudah kita ketahui falsafah celurit saya coba cek ternyata saya menemukan dua website ya bos ya yang pertama adalah sumenep capgo.id disini ini tentang filosofi celurit madura gitu karena kan kalau celurit celurit ya dan arit ya anggaplah sama lah dulu ya sama anggaplah dulu walaupun ada yang tidak mengatakan sama antara arit dan celurit ada yang mengatakan tidak sama kemudian disini dijelaskan bos ya bahwa oleh Gus Sukur ini kemudian saya apakah cocok logi atau engga ya engga tau ya tapi kemudian ini ada benang merahnya kayaknya gitu lah maksudnya celurit itu adalah simbol kejantanan laki-laki celurit itu adalah simbol kejantanan kejantanan laki-laki karena celurit itu bentuknya bengkok menurut Gus Sukur sama dengan serimpilan rusuk kita yang patah yang kemudian dijadikan sebagai pasangan kita sobat ngarit mas iun dan bunda apakah ini sekedar cocok logi atau gimana dan saya lihat juga bos saya lihat ya para sobat ngarit ini mungkin kalau umpamanya dilihat sekitar 70 atau 80 persen memang cowok cowok laki-laki sobat ngarit ini sekitar 70 70 persen atau 80 persen itu laki-laki ya bukan saya bilang gak ada perempuannya ya bukan tapi lebih banyaknya laki-laki sobat ngarit apakah ini cocok logi kemudian saya juga menemukan dalam website lain yaitu dari website detik dot com jatin disini disampaikan oleh D. Zowie Imron seorang budayawan dari Madura bentuk celurit itu adalah sebuah benda yang bentuknya seperti tanda tanya tanda tanya dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa rasa ingin tahu terus ingin terus belajar celurit adalah tanda tanya dengan artian orang pengen terus belajar karena rasa pengen tahunya kemudian saya kemudian fikiran saya apa tanda tanya sobat ngarit tentang hubungan mas Yun dan bunda tanda tanya tanda tanya kok ini cocok logi atau gimana ini jadi sobat ngarit sekarang sedang wah grusu-grusu rame di sosial media itu tentang hubungan bunda dan juga mas Yun pertanyaannya besar pertanyaannya besar ini cocok logi atau gimana ya saya ngetik ngetik kemudian langsung buka website dua ini saja sudah apakah ini cocok logi atau gimana sobat ngarit serimpilan tulang rusuk sobat ngarit penuh dengan tanda tanya kok kok kebetulan gitu loh saya buka website langsung ketemu dengan situs ini saya buka enggak saya buka yang lain saya cuma buka dua situs kemudian kok artinya kok cocok ya dengan sobat ngarit yang terjadi sekarang maksudnya saya enggak ngarang ya bos ya saya enggak ngarang biar nanti tapi intinya bos lagi-lagi ya besok ini adalah 10.10 jangan sampai kita diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memecah belak kita yang membuat kita saling bermusuhan yang membuat kita itu menghujat salah satu pihak yang membuat kita itu retak hubungannya ini dan sebagainya kita tetap solid menjadi persaudaraan persobatan yang sangat kuat untuk menjaga kestabilan bangsa kita dengan cara mengedepankan rasa cinta mungkin itu saja kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton